Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ini nah kali ini teman-teman saya mau nunjukin ke teman-teman semua proses apa ya perbaikan puli belakang dari Yamaha Mio J mungkin sama juga ya ini buat Mio sporty ya karena ini satu tipe pulinya jadi ini dia penampakannya nih saya udah las jadi kondisi sebelumnya itu si lubang lingkarannya itu udah kekikis sebelah ya jadi karena si pinnya menceng karena efek jarang dirawat si gemuknya habis jadi dia menceng dan ngekikis bagian sampingnya nah ini udah di las tadi kan kemudian saya kikir dan diratakan nah kurang lebih seperti ini penampakannya teman-teman nah ketika dipasang kita bisa lihat dia sudah mantap lagi ini di posisinya sebelumnya dia itu kalau digeserin dia akan miring ya si pin yang di tengahnya itu nah ini juga saya rasa sudut kemiringan dari si pulinya ini berbeda dengan puli yang saya beli di online ya yang bukan orinya jadi kenapa saya memutuskan untuk memperbaiki puli ini ya untuk menghemat uang dan juga biar performanya kembali nah ini ada pin dari Honda Beat dimana saya saya rasa ini lebih bagus daripada pin yang bawaannya Mio ya karena pin Mio itu cuman seperti paku aja kayak gitu tuh jadi kalau bit ini ada rollernya seperti ini bisa berputar ya namun sayangnya tadinya saya pengen masangin pin ini ke puli yang tadi namun sayangnya ini si pin dari Honda Beat ini terlalu besar teman-teman diameternya jadi nggak masuk tuh pas dicobain nggak masuk jadi ya mau nggak mau tetap pakai pin yang lama nah ini ini juga efek dari pin tadi yang menceng ya jadi menjebol si tutup mangkok ini ya ini apa sih namanya saya juga kurang tahu ya kita namain aja tutup mangkok pulih lah nah saya udah belikan yang baru ya harganya Rp35.000 di bengkel terdekat di sini namun memang kualitasnya kalau dilihat ini lebih tipis ya berbeda dengan yang tadi bawaannya itu tebal walaupun tipis ya mudah-mudahan bisa tahan lama ya bisa kuat nah jangan lupa juga ini pakai gemuk ya kalau Yamaha itu ada dua buah dimana pulih depan sama pulih belakang itu berbeda gemuknya ya nah ini yang saya suka dari Yamaha jadi punya gemuk masing-masing dan juga ini o-ring yang ada di dalam nih jangan lupa diperiksa kalau misalkan o-ringnya udah kurang bagus udah eh peang ya udah nggak lentur atau ya kalau dikira-kira nggak bisa lagi menahan rembesan gemuk diganti aja ya namun kali ini saya nggak ganti karena memang eh masih bagus dan juga ada stok nih jadi saya cuman beli si tutup mangkok ini aja nih coba lihat di dalamnya sampai kekikis gitu ya gara-gara efek pinnya menceng ke kiri eh ke kiri kapal ke kanan ya tadi pokoknya miring nah nah ini ini kemudian kita buka nih teman-teman saya juga ingin menunjukkan nih eh gimana kondisi Hai blok CPT yang kurang perawatan ya motor ini sudah saya jarang pakai kurang lebih setahun ini dipakai sama kakak saya itu pun jarang sih dipakainya cuman memang dalam setahun terakhir ini ini jarang sekali dirawat jarang sekali dibersihkan bukan jarang lagi ya dalam setahun enggak dibersihkan Hai bisa dilihat ini enggak terlalu kotor banget sih tapi memang ada tumpukan debu-debu kotoran hitamnya yang menempel kita buka itu baut-bautnya dengan kunci T8 kalau lebih enak Hai nah bisa menggunakan yang tracker kalau Mio ini gampang ya karena puli depannya juga udah ada lubang buat tracker Hai kalau dibandingkan dengan Honda bit 2015 ke bawah itu kan seperti grigi ya jadi si tracker yang biasa yang yang kayak gitu tuh yang seperti Mio ini nih jadi dia nggak bisa dipakai ya jadi solusinya kalau saya suka pakai kunci shock mata kunci shock diganjalkan ya Nah itu padahal beresiko tinggi bikin si apa ya as kruk asnya itu jadi bengkok ya jadi bengkok kalau yang ngencenginnya nggak pakai perasaan nah alhamdulillahnya udah ada impact udah ada impact jadi enaklah kita buka nih baut-bautnya yang belakang ini kunci 14 yang depan 17 kalau nggak salah atau 19 ya saya lupa Oh ya teman-teman buat teman-teman yang baru belajar bongkar-bongkar motor mungkin ya baru pertama kali punya motor jangan takut untuk mencoba kemudian ada apa ya ada nilai lebih tersendiri lah kalau misalkan teman-teman bisa service sendiri kendaraan bermotor teman-teman ya selain pertama itu lebih hemat dari segi biaya servis ya walaupun kita tetap ngeluarin tenaga ya tapi ada apa ya ada rasa kebanggaan tersendiri atau rasa puas tersendiri ya kita bisa memperbaiki tunggangan kita secara mandiri nggak perlu lagi sama orang lain apalagi kalau misalkan di bengkel kadangnya gitu kan ada mekanik yang kurang rapi dalam pembukaan baut caranya kasar gitu kan ini juga sangat disayangkan kita udah capek-capek kerja ngumpulin duit buat beli motor mahal-mahal eh pas di bengkel pengerjaannya nggak rapi malah bikin cacat motor kita kan kecewa ya sedih juga kita kan kalau misalkan kita yang ngerjain tentunya kita pakai hati pakai cinta ya jadi kita anggap si motor tunggangan kita itu bukan cuma benda jadi dia itu punya jiwa juga seperti itu teman-teman kalau yang saya rasakan nah kalau puli Mio ini ada urutan pemasangannya ya pertama itu di luar ada baut pengencang kemudian ada ringnya kemudian ada gigi selah dan kemudian ada kipasnya itu tuh yang kipas puli depan kemudian di dalam nah ini kadang ada yang terlewat nih berbeda dari motor Honda misalnya di Mio itu sebelum ke bos jadi ada ring dulu nah jangan sampai lupa itu ringnya jangan sampai hilang dan lupa dipasang ya kemudian ada bosnya dan ada rumah loner nah ini ketika sudah kita copot nih kita lihat enggak terlalu kotor juga cuman ada ya debu-debu dikit lah ya nah ini dia rumah rollernya Hai mohon maaf ya teman-teman ini banyak suara masuk ada suara ayam suara motor maklum karena ngedubingnya di kamar biasa ya sama di desa juga jadi banyak suara kadang ada kambing jadi dimaklum aja Hai Oke kita bisa bersihkan tadi nah yang bikin saya kaget ini ketika saya mau cek oligardan ternyata yang keluarnya itu susu teman-teman waduh kaget kali ini pantasan aja ini serasa seret serasa gimana gitu beda dan suara ada suara ngiumnya juga kan jadi lebih parah saya pikir ini dari eh apa itu selang yang merah itu kemasukan air ya jadi dia olinya kecampur sama air ya mudah-mudahan si girly dalamnya enggak hancur lah ya teman-teman masih bisa dipakai karena kalau misalkan hancur waduh ini keluar lagi modal gede Hai nah ini pentingnya teman-teman eh service secara berkala ya jadi kita harus mengecek banget nih kondisi motor kita apalagi kalau misalkan tunggangan hariannya kalau ini untungnya enggak dipakai hariannya jadi Hai kemungkinan Hai enggak hancur banget lah ya dalemnya Ayo kita buka nih Aduh itu kan dalamnya itu udah putih-putih semua itu alinya Ayo udah jadi susu teman-teman Ayo kita bersihkan aja ini sekaliannya pakai bensin sama kebetulan saya ada karbuk liner ya biar cepet aja Ayo kita bersihkan Nah kalau teman-teman mau bersihin blok CPT ini bisa pakai bensin ya dimasukin aja ke botol aqua kecil terus bisa dibolongin tutup atasnya dipencet-pencet sambil pakai kuas digosok-gosok itu tuh yang ada debu-debu di pinggir-pinggirnya itu bisa hilang ya bisa rontok Hai Noah ya ini dari atasnya teman-teman masuk airnya udah kelihatan ini ada kotoran dan juga sedikit karat Ya kita copot saja ini semuanya nih kita akan cuci pake bensin ini semua komponennya biar si susu ininya hilang setelah dicek Alhamdulillah ya teman-teman ininya enggak enggak parah yang enggak terlalu bermasalah si bearingnya juga masih bagus enggak goplak Hai kulihatnya udah lengket teman-temannya Hai nasa semprot aja nih pakai karbuk liner nah kalau yang ini kita cuci pake bensin aja nih kita bisa gunakan kuas atau sikat gigi kalau kuas nggak ada kemudian kita pastikan ini kering ya kita keringkan dengan lap kering semuanya kita bersihkan Oh iya teman-teman bagi teman-teman yang baru belajar bongkar-bongkar ya jangan takut ya jangan takut untuk mencoba karena saya juga bukan ahli sebenarnya ini saya cuman yang orang yang suka bisa bongkar-bongkar motor Hai jadi sedikitnya paham lah ya walaupun saya nggak punya basic tentang mesin gitu ya jadi saya belajar sedikit demi sedikit dan nyicil beli alat sedikit demi sedikit juga ya kita ganti nih olinya oligardannya pakai Honda ya motor Yamaha tapi olinya pakai Honda karena adanya itu sih ya Hai jadi punya peralatan itu penting ya teman-teman kadang untuk bongkar-bongkar terutama kalau untuk metik itu biasanya yang sangat penting itu kunci t8 terus tracker buat penahan pulih-pulih sama kunci buat membuka baut pulihnya itu sendiri teman-teman nah kalau misalkan teman-teman bisa bongkar sendiri kan kalau ngebersihin filter udara itu kan bisa menghemat uang kan ya bisa sama sendiri aja nah juga ini tipsnya teman-teman buat teman-teman yang mau buka penutup oli ini apalagi kalau di bengkel-bengkel kan biasanya kita lihat langsung aja pakai tang gitu kan kita nggak tahu kantong itu tajam atau enggak kalau tajam misalkan terus si tutup olinya keras ya tutup oli kita kan bisa jadi rusak kan ya bisa patah sehingga mungkinnya jadi agak sedikit penyok-penyok ya Nah solusinya seperti ini nah ini yang saya kurang suka nih kalau misalkan di bengkel-bengkel biasa gitu yang jangankan di bengkel biasa kadang di bengkel resmi pun penanganannya yang mirip-mirip si teman-teman kurang rapi gitu ya nah ini juga saya ada tips sebenarnya mungkin udah banyak juga yang tahu ya ini apabila pulih depannya terdengar berisik ya kadang ada suara dok 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 atau tek 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 di depannya itu kalau stasioner rendah ya Nah itu kemungkinan sih apa ya plastik slidernya ini udah go plak ya udah renggang jadi kalau saya ini triknya itu untuk mengakalinya daripada beli baru gitu kan ya selagi masih bisa dipakai saya ganjol dengan kertas semen ini teman-teman Nah kenapa kertas semen teman-teman karena kertas semen ini kuat ya terkena air ataupun oli dia enggak mudah sobek nah seperti ini teman-teman kita coba aja pegang mana yang longgar terus kita ganjol ini pakai kertas semen seperti ini nih jadi Insya Allah suaranya jadi hilang ya Hai suara berisiknya jadi hilang teman-teman nah kalau udah kepasang gini silahkan rapihkan aja yaitu ujung-ujung kertas semennya oke kita dicoba dipasang nah coba kita cari yang paling licin yang paling enak itu keluar masuknya nah jangan lupa juga ini beri gemuk ya secukupnya jangan terlalu banyak juga asalkan dia licin aja karena kalau terlalu banyak nanti dia akan muncrat keluar ya jadi nanti kena ke pembel jadi dia malah jadi licin ya teman-teman kita pasang nih sesuai urutan tadi teman-teman buka ya nah kita masukkan ini jangan lupa bosnya juga ini dikasih gemuk ya secukupnya saja tipis-tipis saja nah itu juga batang kruk asnya kita kasih juga biar enggak berkaratnya kita pasang kembali teman-teman seperti halnya tadi pas kita membuka cuma dalam langkah mundur nah ini puli yang tadi kita perbaikin yang saya perbaikin ya teman-teman ini dipakai gemuk juga nih ya nah kalau Mio itu kan ada dua tuh ada primary shape untuk puli yang depan sama secondary shape untuk puli yang belakang ya nah kita kasih dia gemuk ya biar licin kita pasang nah ini jangan salah juga ini masang ininya ada panah dengan arah rotasi ya nah kita tarik dulu ini biar si pembelnya masuk menekan ke dalam biar agak maju untuk puli depannya nah biar biar agak maju seperti itu nah ini juga nih mungkin udah banyak yang tahu juga ya kalau misalkan si mangkoknya ini karena kampas yang udah lama jadi nggak rata gitu ya kita bisa pakai amplas kasar kita putar bannya dan si puli si mangkoknya itu diposisikan seperti tadi kemudian kita tempatkan amplas di permukaan yang kurang rata tadi ya sambil ban diputar kita sambil juga menekan ke permukaan yang tidak rata oke kita baut kembali wah ini video terlama yang pernah saya bikin ya teman-teman penontonnya suka masih sedikit ya maklum channelnya baru belajar ya semoga tetapinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua kita bisa sharing sama-sama ya karena saya pun membuat video ini bukan karena saya ahlinya gitu ya jadi saya cuman pengen sharing aja kegiatan-kegiatan yang saya lakukan setiap harinya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain kita pasang gigi selah kemudian ring dan kemudian baut pengencang nah itu susu sudah dapat satu gelas ya teman-teman nah pastikan juga ini si tutup kipasnya itu dia rapet ya nggak ketahan sama penbellnya jadi kenapa itu penbell tadi di majuin ke depan supaya nggak nahan pas kita ngencengin jadi nggak miring ya oke kita kencangkan dengan alat yang kita punya boleh pakai kunci biasa menggunakan tracker ataupun kalau yang punya pakai impact ini nah teman-teman kalau misalkan yang pengen beli impact ya silahkan nabung ini saya juga dari nabung ya pengalaman dulu honda bit saya kan susah ya bukannya itu harus diganjol dan itu sangat beresiko kemudian saya beli ini ini GLD yang varian 48 volt ya harganya sekitar dulu saya beli itu Rp 475.000 nah jadi teman-teman silahkan bisa nabung biar nanti kalau bongkar-bongkar bisa lebih enak nah kita coba nyalakan nih dan hasilnya jadi lebih enak teman-teman jadi lebih enteng sih ya kalau dibandingkan dengan yang pulih lama dan juga tanpa penggantian oligardan ini terasa lebih enteng ketika digasnya oke tinggal kita tutup covernya ya oke mungkin untuk video penutupan covernya nggak usah saya sertakan ya biar nggak terlalu lama juga karena teman-teman pasti sudah bisa sendiri ya kalau untuk menutup cover CPT ini nah jangan lupa juga ini sih tutup CPTnya ini blok CPT ya tutup blok CPT ini dibersihkan juga bisa pakai bensin ya dan kuas dan semuanya beres sepertinya teman-teman baik segitu saja teman-teman videonya jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih terima kasih terima kasih